Intro Warga keturunan Tiohoa di Yogyakarta rayakan Imlek dan berdoa bagi bangsa Indonesia Terkait sengketa kepemimpinan di DPDRI, GKR Hemas melakukan pertemuan dengan Mahfud MD Salam Indonesia Selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan berakhir di Yogyakarta serta Jawa Tengah Juga akan kami hadirkan kehadapan Anda Bersama saya Denta Aditya Dan saya Atik Fauzia Inilah seputar Jogja selengkapnya Intro Ratusan warga keturunan Tiohoa merayakan Tahun Baru Imlek di Klenteng Gondomanan, Yogyakarta Ya, selain memohon berkah pada yang kuasa Tahun Baru Imlek kali ini mendoakan kondisi bangsa di tahun politik Khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden Warga keturunan Tiohoa di Yogyakarta menggelar perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Gondomanan, Yogyakarta Dalam Tahun Baru Imlek kali ini seluruh warga keturunan Tiohoa memenjatkan doa Memohon kepada yang kuasa agar diberi berkah, rezeki dan kesehatan Serta dijauhkan dari bahaya dan bencana alam Perayaan Tahun Baru Imlek kali ini dengan Sioba Bitana dipercaya membawa kemakmuran Doa bagi bangsa Indonesia agar aman dan damai juga dipanjatkan dalam perayaan Imlek tahun ini Hal ini dikarenakan perayaan Tahun Baru Imlek bertepatan dengan tahun politik Sehingga penting agar seluruh warga bisa menjaga kedamaian toleransi, kerukunan dan kenyamanan kota Yogyakarta Siapapun pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa Indonesia lebih macu dan aman sentausa Memasuki tahun Imlek ini, memasuki tahun politik, tanggapannya bagaimana? Ya semoga damai, apapun presidennya siapapun bisa memimpin Indonesia dengan baik dan benar Agar rakyat-rakyat Indonesia ini menjadi makmur, sentosa Perayaan Tahun Baru Imlek di Jakarta berjalan lancar dan khidmat dengan adanya penambahan dari TNI dan kepolisian Puncak perayaan Tahun Baru Imlek diakhiri dengan pesta kembang api di depan pelataran kelenteng Satu tradisi saat perayaan Imlek adalah bagi-bagi angpau Angpau biasanya diberikan oleh orang yang telah berkeluarga kepada yang belum berkeluarga Ya namun berbeda dengan yang terjadi di kota Solo, Jawa Tengah Ratusan anak-anak saling berebut membagikan angpau untuk barongsai yang sudah menghibur mereka Tradisi membagikan angpau kepada barongsai ini sudah dilakukan turun-temurun di Solo, Jawa Tengah dalam merayakan Tahun Baru Imlek Ratusan siswa SD yang biasa memakai seragam sekolah kali ini terlihat memakai pakaian chongsami yang identik dengan warna merah menyala Tidak hanya ratusan siswa yang mengenakan pakaian khas Tionghoa, para guru pengajar pun juga memakai pakaian serba merah Dalam bercara ini atraksi barongsai ditampilkan kurang lebih satu jam Ratusan siswa dihibur dengan atraksi sejumlah barongsai Selain menari, kelima barongsai juga menampilkan kepiawayannya Beratraksi di atas palang-palang kayu meloncat ke sana kemari untuk memukau penonton Suasana tambah meriah di akhir atraksi barongsai Ratusan siswa pun menyerbuka empat barongsai tersebut untuk memberikan angpau yang mereka bawa dari rumah Di perayaan Imlek membagikan angpau sendiri merupakan salah satu sedekah yang bisa membawa berkah Angpau sendiri dikasih orang tua apa ya? Enggak Dari tabungan? Berapa angpau tadi yang dikasih? 21 Usai barabut membagikan angpau untuk barongsai, ratusan kue kerancang pun dibagikan untuk dibawa pulang para siswa Sementara itu bagi pihak sekolah, tradisi pertunjukan barongsai ini sendiri sudah dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 1904 hingga sekarang Perayaan Imlek dengan melibatkan para siswa juga sebagai pembelajaran sikap saling menghargai antarsiswa dari etnis berbeda Perayaan Imlek di SD Warga tahun 2019 ini memang SD Warga dulu sejarahnya memang satu tengah semelah di sekolah Tiongwa Sehingga ini untuk mengurangi sejarah sejak dulu memang tradisi sampai sekarang kita bisa Yang kedua memang akan meracut persatuan-kesatuan, itu namanya Tiongwa Wikwan Tetapi setelah itu sekolah ini dinasionalisasi berbagai macam agama masuk, berbagai macam suku yang juga masuk Sehingga memang kita akan meracut persatuan antara suku, agama dan budaya di SD Warga SD ini didirikan Mayor Bekwat Kun pada 1904 Pada awal berdirinya sekolah ini bernama Sekolah Tiongwa Wikwan Dan berubah menjadi Sekolah Rakyat Warga di tahun 1957 Heru Kristianto, Jogja TV PT SGI tanggapi dingin PK Cuyuk Meksondah terkait kasus laporan palsu Simak informasinya sesaat lagi hanya di seputar Jogja Penghargaan ini tidak jatuh dari langit Namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik Emko berubah yang biasa menjadi luar biasa Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Kegiatan Kegiatan yang sangat bagus untuk masyarakat Pedang buku yang menghadirkan pakar dan menghadirkan penulisnya Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditiru oleh Badan Perpustakaan Kemudian Pemerintah terkecil Di desa Sehingga nanti masyarakat akan semakin gemar membaca Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di seputar Jogja Pemirsa seorang sopir taksi Kosti di Sukoharjo Jawa Tengah menjadi korban perampokan Yang dilakukan oleh setasang ABG Tidak hanya dianiaya Korban juga mengalami luka tusuk Serta sayatan kater di wajah dan juga lengannya Sumarno 40 tahun Sopir taksi warga Dukuh Siring Desa Kenoko Rejo Kecamatan Polokarto Sukoharjo Jawa Tengah ini Harus mendapatkan perawatan intensif Di Rumah Sakit Dokter Un Solo Baru Setelah menjadi korban Perampokan pada minggu malam kemarin Sumarno dirampok di kawasan Tepatnya di Jalan Paris 1 Grogol Sukoharjo Meski selamat korban menderita luka parah Setelah lehernya dijerat dengan menggunakan kabel Luka tusuk di perut dan luka sayat Di wajah serta kedua lengannya Korban sempat melawan dan menendang Kepala penumpang laki-laki Korban juga berteriak Hingga membuat para pelaku ketakutan Dan melarikan diri Korban mengaku dua pelaku yang masih ABG tersebut berbicara dengan Menggunakan logat ngapak Warga di sekitar lokasi kejadian Yang mendengar suara jeritan korban Langsung menghampiri dan menolong korban Untuk dibawa ke rumah sakit Kapolsek Grogol AKP Didik Nur Cahyo menjelaskan Korban awalnya mendapat pesanan dari aplikasi Dan diminta menjemput dua orang yang Terdiri dari laki-laki dan perempuan Didekat Hotel Brother Inn di Solo Baru Dalam perjalanan atau tepatnya di Jalan Paris Mendadak penumpang laki-laki yang duduk Di kursi tengah langsung menjerat leher korban Dengan kabel Sementara pelaku perempuan yang mencoba merebut kunci mobil Langsung menusuk dan menyayat Tubuh korban dengan cutter Kejadian terjadi pada pukul 22 Waktu Indonesia Barat Minggu Malam Polisi kini tengah melakukan Pendalaman penyelidikan kejadian tersebut Karena ciri-ciri para pelaku sudah diketahui Pesanan dari seorang Yang tidak dikenal Ke pesanan Kosti ini Kemudian korban mendatangi Ke lokasi yang tepatnya Di belakang Kedepampe Itu korban Mengangkut Itu yang laki Duduk di belakang Pengemudi yang perempuan Di samping Di depan di samping pengemudi Sudah Lampak Banyak Ngomong gak tahu-tahu Dari pelaku yang belakang ini Langsung melakukan Tindakan kekerasan Dimana juga dilakukan oleh seorang perempuan ini Yang belum dikenal Dengan cara menyayak Tidak terima fonis hukuman 6 bulan oleh pengadilan negeri Sleman Atas kasus laporan palsu Pengusaha Cuyuk Maksondah Mengajukan peninjauan kembali Atas putusan tersebut Ya namun demikian Pihak PTSGI Menanggapi dingin terhadap permintaan peninjauan kembali Yang diajukan oleh terhukum Karena putusan PN Sleman Dianggap sudah tepat Sidang pertama pengajuan PK terpidana kasus laporan palsu Yang juga pengusaha Cuyuk Maksondah Digelar di ruang sidang 3 pengadilan negeri Sleman Dalam sidang ini Melalui kuasa hukumnya Cuyuk mengaku menemukan sejumlah bukti baru Atau nofum Terkait kasusnya Sehingga dirinya mengajukan peninjauan kembali Jodhse berharap Dengan berbagai barang bukti yang dimiliki Mahkamah Agung Bisa membatalkan fonis 6 bulan penjara Yang diterimanya dari pengadilan negeri Sleman Selain bukti baru atau nofum Jodhse juga melihat adanya kesalahan Atau kehilafan hakim Dalam memutuskan perkaranya Namun peninjauan kembali tersebut Ditanggapi dingin Pihak PT Sport Glove Indonesia SGI Karena hal tersebut merupakan hak dari terpidana Tim kuasa hukum PT Sport Glove Indonesia Atau SGI menganggap Putusan pengadilan tersebut sudah tepat Karena diambil berdasarkan bukti-bukti yang ada Menyusul bukti baru atau nofum terpidana Mereka meragukan jika nofum tersebut Nantinya bisa digunakan oleh Mahkamah Agung Untuk melakukan peninjauan kembali Ya perkara PKA ini adalah perkara untuk penegakan keadilan Perkara ini sejak awal itu janggal Kenapa saya bilang janggal? Janggal saya Indonesia Perkara ini pelapor punya hak Tidak dilindungi oleh negara Para setiap warga negara punya hak melapor Kedua, klien saya itu melapor Karena sertifikat istrinya belum pernah dibalik nama Sesuai peraturan Menteri Agraria Sesuai dengan Undang-Undang 560 Sama PP 2497 Sudah dengan tegas Dinyatakan bahwa sertifikat adalah Bukti kepemilikan PT Sport Glove Indonesia Tidak punya perjanjian pinjam nama Dan pinjam negara nama itu dilarang negara kita Klien saya melapor Itu hak istrinya harus dikembalikan Tapi tidak dikembalikan Dan dia melapor Atas konsultasi dengan Polda DY Tapi setelah dia melapor Malahan dihentikan Dengan tuduhan pengaduan palsu Bagaimana palsu? Konsertifikatnya milik Amar Humar istrinya sendiri kok? Ini yang saya bilang Perkara janggal se-Indonesia Baru pernah saya temukan Pengajuan PK itu ya Secara normatif itu diatur Itu hak-haknya Narapidana Terpidananya itu Itu haknya dia Ya kita lihat aja Tentu Makam Agung akan putus sesuai Bukti-bukti yang ada Kalau dia punya nofum Nofum Seperti apa Apakah berharga Di penilaian Hakim Agung Tentang PK dia tersebut Itu Nanti Hakim Agung Yang akan Akan periksa Itu kan sudah Sudah inkrah Dia secara normatif Bisa melakukan Untuk PK Sengketa antara pengusaha Jodh Semak Sondah Dengan PT SGI Yang bergerak Di bidang pembuatan Sarung Tangan ini Berawal saat Pihak manajemen PT SGI Menemukan dugaan Penggelapan uang perusahaan Sebesar 21,4 miliar rupiah Pada tahun buku 2015 Oleh Presiden Direktur Yang saat itu dijabat Daudsi Novolina Tonggembio Namun belum selesai kasusnya Daudsi ternyata Meninggal dunia Sehingga PT SGI pun Meminta pertanggung jawaban Dan ahli warisnya Dalam hal ini Suami Almarhumah Yaitu Jodh Semak Sondah Namun upaya Meminta kembali Aset perusahaan Ini justru dilaporkan Suami korban ke polisi Sebagai bentuk pencurian Barang-barang milik keluarga Namun Karena tuduhan tersebut Tidak terbukti Pihak PT SGI Melaporkan balik Pada Jodh Semak Sondah Dengan tuduhan Laporan palsu Di pengadilan Tuduhan ini Ternyata terbukti Dan Jodh Semak Penjara Subardi Jogja TV Pemirsa menghangatnya Polemik kepemimpinan Di Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas Menemui pakar hukum Tata Negara Mahfud MD Dalam pertemuan tersebut GKR Hemas Meminta masukan Terkait penyelesaian Polemik Di tubuh DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas Mendadak berkunjung Di kediaman pakar hukum Yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Di Sambilegi Baru Maguoharjo Depok Sleman Kedatangan GKR Hemas Bersama kuasa hukumnya Irman Putra Sidin Ditemui langsung Oleh Mahfud MD Keduanya pun Melakukan pertemuan Tertutup selama Kurang lebih satu jam Usah pertemuan Keduanya langsung Memberikan keterangan Terkait isi pertemuan tersebut Menurut GKR Hemas Kedatangan dirinya Di kediaman Mahfud MD Untuk meminta Masukan terkait Kisruh DPD RI Terkait proses hukum Yang dilakukan Untuk mencari kepastian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Sengketa hingga 2 tahun ini Mengenai pimpinan DPD RI Yang beralih secara Tidak sah dari GKR Hemas Dan Farouk Muhammad Kepada pimpinannya sekarang Dengan masa periode 2,5 tahun Sementara itu Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD Menyebut Kisruh Kepemimpinan Di Lembaga Tinggi Negara ini Memiliki peluang Untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi Menurut Mahfud Saat ini Belum ada putusan Apapun terkait Sengketa kepemimpinan ini Karena Mahkamah Agung Menyatakan tidak dapat menerima Jika nantinya Kasus ini diproses Di Mahkamah Konstitusi Maka akan dilakukan Pengujian Soal kepemimpinan Kepada pihak terlapor Yaitu Osman Sabta Odang Atau Oso Dan kawan-kawan Jadi Saya kira Pertemuan saya dengan Prof Mahfud Bersama dengan Lawyer saya Ini Sebetulnya Mengharapkan sekali Bisa mendapatkan Pencerahan Di dalam pelaksanaan Nanti Saya maju di NKB saya Tapi saya dan Prof Mahfud Dan juga Eh Prof Faru Dan juga Ibu Nur Mahwati Wanjirani Di ini Saya harapkan memang Segera Ada jalan kuatnya Yang selama ini Saya menganggap Bahwa Saya Masih Menyatakan bahwa Sebetulnya Pimpinan yang sekarang itu Dirasa Nah ternyata Kasus ini sekarang Kedudukan hukumnya itu nol Karena Putusan-putusan Pengadilan sebelumnya Sudah dinyatakan Dikoreksi oleh MA Sehingga Dinyatakan Seluruh kasus ini Bukan mengwenang MA Istilah MA itu Menyatakan Tidak dapat Diterima Nah kalau tidak dapat Diterima itu Bukan ditolak Dengan hukum Tidak dapat Diterima itu artinya Tidak berwenang Mengadili Mungkin karena waktu Mungkin karena Legal standing Mungkin karena substansinya Nah ini nampaknya Substansinya Kata MA Ini bukan lukisan MA Diketahui sebelumnya GKR Hemas Telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo Untuk memahas kisruh Kepemimpinan DPDRI GKR Hemas juga mendatangi Wakil Ketua MPR Muhaymin Iskandar Terkait polemik Kepemimpinan Di DPDRI Secara KPU Sleman Dirikan Posko Pindah memilih Bagi warga luar daerah Bagi Anda yang menderita sakit ambeyan atau wasir, segera berobat ke Enggaldangan dari Ambeyan Stadium 1, Ambeyan Stadium 2, Ambeyan Stadium 3. Dan terakhir, Ambeyan Stadium 4. Dengan berobat ke Enggaldangan, Ambeyan Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan di Jalan Jogja Solo KM17, Pamukti Baru RT4, RW2, Telogo Prambanan. Dan artis pendukung lainnya, dapatkan hadiah utama 1 Honda PCX, 1 Honda Vario, 1 Honda Beat, emas 24 karat, 5 sepeda gunung, dan hadiah menarik lainnya. Minggu, 10 Februari 2019, pukul 6 di Kitvan, Yogyakarta. Penyal Rp50.000, dapatkan tiket masuk Kitvan, kaos, snek, dan kupon undian. Pendaftaran di otet Kitvan terdekat atau Kitvan Park, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi di seputar Jogja, Pemirsa KPU Kabupaten Purworejo mulai melakukan setting atau perakitan kotak suara yang terbuat dari keraton dengan melibatkan 20 petugas setting. Ya, perakitan sudah dimulai sejak Senin kemarin dengan melibatkan 20 petugas. Ditargetkan perakitan akan selesai seluruhnya dalam 15 hari ke depan. Sesuai tahapan pemilu 2019, KPU Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah saat ini sudah mulai melakukan setting atau perakitan kotak suara yang terbuat dari karton. Sebanyak 12.128 buah kotak suara yang datang di gudang KPU Kabupaten Purworejo. Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Dulroki mengatakan perakitan kotak suara sudah dilakukan sejak Senin dengan melibatkan 20 personil. KPUD menargetkan perakitan kotak suara rampung pada 15 hari ke depan dengan estimasi 1.000 kotak suara setiap harinya. Targetnya kita 15 hari. Untuk setting kotak suara ini yang sekarang ini? Sekarang ini sedang kita perakitan kotak suara. Berapa personil? Perhari rata-rata kita dapat merampungkan 20.000 kotak, 2.000 kotak suara. Dengan berapa personil Pak? Dengan personil 20 kurang. Padahal kita targetnya satu hari hanya 1.000, tapi kita mampu 2.000 kotak suara-nya. Kotak suara yang telah dirakit nantinya akan didistribusikan bersama logistik pemilu 2019 lainnya ke PPK atau Panitia Pemilu Kecamatan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambu, di Nugraha, Jogja TV. Sementara itu, jelang pelaksanaan pemilu April mendatang, banyak warga asal luar daerah yang tinggal di Sleman datang ke kantor KPU Sleman untuk mendaftarkan dirinya pindah memilih ke Sleman. Ya, dengan surat pindah pemilih tersebut, maka pada pemilu 17 April mendatang, para warga luar daerah ini tetap bisa menggunakan hak suaranya tanpa harus pulang ke kota asal. Untuk memberi kesempatan bagi warga asal luar daerah yang tinggal di Sleman dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang, KPU Sleman membuka posko layanan pendaftaran pindah memilih atau A5 di kantor KPU Sleman. Dengan layanan pindah memilih tersebut, maka saat pemilu mendatang dalam menggunakan hak suaranya, mereka tidak perlu pulang ke daerah asal, tetapi bisa menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Namun mereka hanya berhak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden saja, sehingga tidak memiliki hak suara untuk memilih DPRD, DPR maupun DPD. Menurut Ketua KPU Sleman, Trapsi Hariyadi, kini warga asal luar daerah yang tinggal di Sleman jumlahnya mencapai belasan ribu orang. Namun hingga kini yang mendaftarkan diri pindah memilih ke Sleman baru sekitar 500 orang. Oleh karena itu, KPU Sleman meminta seluruh PPK dan PPS ke Kabupaten Sleman untuk menjaring warga asal luar daerah yang tinggal di Sleman, untuk mendaftarkan pindah memilih sehingga pada pemilu mendatang mereka bisa menggunakan hak suaranya. Nah, upaya yang dilakukan oleh KPU adalah pertama juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain. Kemudian kita juga menggerakkan teman-teman PPK dan PPS untuk segera menjaring potensi-potensi itu agar warga negara yang tidak ber-KTP Sleman itu nanti masuk ataupun pindah memilih ke Sleman ketika tanggal 17 April itu tetap berdua di sini di Sleman dan akan memilih di Kabupaten Sleman. Soal mahasiswa asal Medan, Myrna menyebut baik pendirian posko layanan pindah memilih bagi warga asal luar daerah yang diselenggarakan oleh KPU Sleman ini. Sebab dengan layanan ini, maka pada pemilu mendatang warga asal luar daerah yang tinggal di Sleman bisa menggunakan hak pilihnya tanpa harus pulang ke daerah asal. Karena saya lagi kuliah di sini ya, jadi kalau mau balik kan diperkirakan omkau stiketnya juga mahal. Terus itu belum lagi waktunya, saya juga harus ingat dulu ya, jadi waktunya kurang banyak gitu. Jadi saya ingin mengalir maja, jadi enggak ribet. Kita beralih ke informasi yang lain. Pemirsa, Anda pernah mendengarkan kisah Untoro, seorang pria difabel di Gunung Kidul. Untoro mampu menjadi inspirasi bagi para penyandang disabilitas lainnya. Ya, meski dalam keterbatasan fisik dan harus terbaring di tempat tidur, Untoro tetap semangat, gigih dan tak kenal menyerah dengan mengajar anak-anak di lingkungan rumahnya. Untoro, seorang pria difabel yang gigih mengajar anak-anak meski terbaring di tempat tidur, tetap semangat menyalurkan ilmunya bagi anak-anak di sekitarnya. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi orang lain. Anak-anak di sekitar rumahnya berbondong-bondong untuk belajar bersama menimba ilmu di tempat Untoro. Walaupun hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP, karena pada saat usia SMP ia mengalami sakit dan akhirnya lumpuh, Untoro tetap bisa menguasai materi dan bisa mengajar. Di kamar berukuran 3x4 yang digunakan sebagai kelas untuk mengajar, tersedia berbagai macam buku pelajaran SD. Tubukan buku tertata rapi di samping beberapa lukisan wayang hasil karyanya. Kisah Untoro ini tentunya akan menjadi inspirasi bagi orang lain, termasuk motivasi bagi kaum difabel lainnya. Untoro hidup bersama adiknya dan beberapa anggota keluarnya di rumah sederhana di Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul. Rumah yang terbuat dari papan ini hampir setiap sore dipenuhi anak-anak yang ingin belajar bersama Mbah Un Sapaannya di lingkungan setempat. Kanit Bin Mas Polesek Purwosari Aiptus Sapa Ruding mengaku, kisah hidup Untoro sangat menginspirasi banyak pihak. Baginya meski lumpuh, Untoro bisa memberikan ilmu bermanfaat bagi anak-anak di sekitarnya agar tetap mau belajar. Untuk Pak Untoro sendiri, kita ada anggota dari Poso-Posari, sangat-sangat salut sekali. Dan perjuangan beliau ini sangatlah luar biasa, karena dengan keterbatasan beliau, beliau masih berusaha memposisikan dirinya berguna untuk lingkungannya. Nah, untuk generasi-generasinya, itu beliau menularkan apa yang ilmu yang beliau miliki, sehingga berguna untuk lingkungannya. Kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta, cuaca esok hari untuk wilayah kota Yogyakarta, dan juga Kabupaten Bantul dan Gunung-Kindul diprediksi hujan ringan. Kulomprogo hujan sedang, sementara Kabupaten Sleman hujan lebat, dengan seluruhnya suhu rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara untuk Jawa Tengah, meliputi Purworejo diperkirakan berawan. Kabupaten Klaten hujan ringan, sementara kota Magelang, Solo, dan Sukoharjo diperkirakan hujan sedang, dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam seputar Jogja edisi kali ini. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Warta Advertorial. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri, dan juga kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakan. Akhirnya kami berdua undur diri dan... Salam Indonesia! Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati, seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Terima kasih telah menonton! 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 oleh mku merubah yang biasa menjadi luar biasa Hai salam Indonesia sekunda lupa mirsom pemanggian malih kalian klorio Wayu Sandim saldeng Powartos ngayokyokartong Powartos sosial kebudayaan hingga mantos migunanilan merakyat saking ngomongkong ngayokyokartolan sakkiwo tanganipun sawtawis Powartos inggang wadikatur inggih menikom kangen ngentas pengangguran pemda DIY lumantar disnaker trans ngerengsengakan program padat karya selesatungkaling wargo mbayulali gadah pedet sirah kali kejauhi kali pedian Powartos kolowau ugi badikaturakan sawtawis Powartos wigatisanesipun ramilo semoga tipun semak jangkeping Powartos ngayokyokartong minongko kupiyo kangen ngentas pengangguran tahun kalahewu songlas menikom pemda DIY lumantar dinas tenaga kerja dan transmigrasi ngerengsengakan program padat karya dateng switak gangsal wawengkon kandinya wasakan redono anggaran kali miliar rupiah redono kasebat terhadap baditipun caken kangen penge pembangunan fisik saat terpkalian proposal ngang dipun ajingkakan inggih wujud material serta epah kangen tenogo karyo hai 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 bapak wawu kawadar salam peteng sosialisasi pelaksanaan program padat karya yang kan tipun gelar dinas tenaga kerja dan transmigrasi DIY yang pedukuan kuagun de sosidorejo kecampatan kodean Sleman minongko panampi bantuan program kasebat miturut kepala bidang perlindungan penempatan tenaga kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi DIY Eli Supriatin salam peteng program padat karyam niko redono bantuan dipun pasraken dinas tenaga kerja kabupaten langkota sak DIY lumantar program bantuan keuangan khusus Pramilo lampaing program padat karya tipun awata watilan datos tanggal jawabipun PMK Putawiki dropa nampi bantuan pedukuan engkang ajingakan permohonan beritipun sukani bantuan bangunan fisik saat terp suraus proposal wujud material kawantoso persen dine epah kangen tenogo karyo sewidak persen saking nilai proyek ketua komisi DDPR DDI Kuswanto sarujuk datang program padat karya bantuan keuangan khusus seking pembeda DIY menikuh awid lumantar program padat karya datos kalur dengan gangginda yang akan tenaga karyo dine bangunan ugi langkung bakuh tinimbang tipun gara pemborong kebijakan dari Bapak Gubernur kemudian di BKK-kan ke Kabupaten Sleman jadi untuk kegiatan padat karya ini meskipun anggarannya dari DIY tapi untuk pelaksanaannya nanti ada di Dinas Kabupaten yang memudahkan ketenaga karyo sehat saya selaku ketua komisi DDPR sangat setuju program padat karya infrastruktur itu dipadat karyatkan tidak dilelangkan karena apa yang namanya lelang kontraktor mesti mencari keuntungan tapi kalau dipadat karyakan disamping mengentaskan tenaga kerja yang padang anggur itu juga kualitas kualitas pembangunan itu mesti bagus karena apa karena warga masyarakat ikut handarbeni otomatis baik campuran dan ketentuan yang harus dipenuhi justru malah akan lebih ditingkatkan kualitasnya Dukokuakon Sukiman Hadi Wijoyo Nampikantiremen bantuan program padat karya kasebat Lahan baditipun cakakkan kenge corblok margi ingkam panjang ipun 300 meter ngiras kengkendayakan wargo ingkam usanan ipun dayani rancok ipun kridaning wargo Engkang Raca Makaryo Minungkopeng Rajin Gendeng ini jelas sangat bermanfaat ketika ini jalan yang memang dibutuhkan masyarakat dan saat ini kebetulan atau belum beraspal atau belum corblok sehingga harapannya nanti setelah dicorbok akan memperlancar jalan masyarakat utamanya memperlancar para pengrajin genteng yang memang di wilayah wagon ini adalah sentra pengrajin genteng subar di Jogja TV Dinas Pariwisata DIY melar bimbingan teknis usaha jasa pariwisata tumrap pelaku usaha bar, cafe, lan, restoran pelatihan meniko mengkuancas kenge sertifikasi jasa pariwisata kenge suko standar sartola dosan datang wisatawan yang kota Yogyakarta sehingga penipun bandara inggal yang kulan progo dipun Bika Dinas Pariwisata DIY melar bimbingan teknis usaha pariwisata yang DIY sehingga terap standar internasional Lampah menikmati minang kuku piyok yang memujuk di DIY tetap salah satu kali menjujukan wisata unggulan pemerak wisatawan ngamongco salah satu ngaling lampah ingkandipun kreng sengagen ingkai bimbingan teknis tumrap usaha jasa pariwisata atau sipun bar, cafe, disco, tik, lan, restoran lumantar bimbingan teknis meniko para pelaku jasa pariwisata dipun sukani seserepan pab persyaratan jasa pariwisata ingkangnya kopla dosan, peranatan, lan, menu ingkang ketahpikan untuk sertifikat ingkandipun data dan ingkementerian pariwisata bimbingan teknis suki mengkuancar skenggennya mengktaakan para pelaku usaha jasa pariwisata yang DIY menungkap operasional Bandara Enggal yang Kabupaten Kulonprogo yang badan dayani kadaipun wisatawan domestik menopodini wisatawan ngamongco yang datang kota Yogyakarta metrodata kansal tahun bungkasan cacang wisatawan yang datang yang DIY Gunggung Sekawan Yuto wisatawan domestik lantikan atau sewu wisatawan ngamongco kita akan menghadapi ini yang menuju Jakarta International Airport otomatis kita nanti akan membuka direct flight dari Indonesia ke negara-negara tetangga terutama bahkan nanti ke Eropa maupun ke Amerika ini inilah yang nantinya kita otomatis akan apa ya istilahnya memberikan fasilitas akan memberikan pelayanan kepada wisatawan-wisatawan mancanegara itu dengan sebaik-baik mungkin dan secara formal harus terpenuhi yaitu para usaha itu harus mempunyai seharga dirikat Kejauhi peningkatan mutu pelayanan Bikaipun Bandara Enggal Ingkulonprogo Baden Dayani Meratahipun Maneko Usaha Jasa Pariwisata Enggal Ingkang Kajab saat terp standar pelayanan maksimal Kauzan Ahmad Jogja TV PT Keretapi Indonesia Bersirum Sawiko Nyengkuyung Operasional Minimum Penumpang Pesawat Eng Bandara Enggal New Yogyakarta International Airport Ingkang Baden Dipun Bika Ulan April Kaleu Songlas Menjing Saamangki PT KI Sampun Nyawisaken Papan Transit Eng Stasiun Wojom Sarto Nyawisaken Bis Utawisatel Kanggi Tumuju Dateng Bandara Manajer Umas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Eko Budianto Mratila Aken Ngantosamangki Stasiun Wojom Nedeng Tipun Toto Sopato Saga Tipun Kina Aken Naliko Bandar Udara Enggal Diyeh New Yogyakarta International Airport Tipun Bika Ulan April Kaleu Songlas Ngajeng Stasiun Wojom Kancelak Kalian Bandaranya Saga Tipun Tempos Doso Menit Kanti Numpak Bis Ganggenyeng Kuyung Papkasebat PT KAI Sampun Nyawisaken Papan Transit Penumpang In Stasiun Wojom Sarto Nyawisaken Bis Utawisatel Kanggi Tumuju Bandara Dini Sepur Engkang Sampung Ketong Lajasi Penumpang Tumuju Bandara Enggal Enggih Sepur Solo Express Sinambing Nyerantos Jadwal Penerbangan Sepur Engkang Baden Nyambetaken Kemudian datang Nyiakasebat Miturut Rantaman Saga Tipun Akses datang Sautawe Stasiun Inghih Menikoh Sakin Stasiun Maguwa Lajeng Kendeling Stasiun Tugu Tumuju Stasiun Wojom Jelas Nanti Yang Diperbagus Adalah Kondi Stasiunnya Plats Layanan Stasiunnya Termasuk Nanti Waters Kedudang dan Watini Kita Perbagus Termasuk Stasiun Lain Yang Dilalui Oleh K Bandara Termasuk Solo Halapan Memudahkan Akses Masyarakat Yang Akan Ke Bandara Dari Stasiun Kereta Api Misalnya Nanti Terhubung Dengan Bandara Api Sumarmo Ada Terhita Api Menuju Ke Solo Halapan Dari Solo Halapan Nanti Terhubung Dengan Aksesipto Aksesipto Nanti Terhubung Dengan Bandaranya Ngantosam Angki Kupio Pembebasan Lahan Kangki Membangun Ril Tumuju Bandara Demuki Stasiun Kedundong Sawak Dipun Lampai Dini Stasiun Kedundong Langkung Caket Saking Bandara Tebihipun Namung 6 Kilometer Jelur Kereta Bandara Nyiameniko Baden Yang Betagan Dateng Bandara Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah Hariat Maja Jogja TV Bapak Mersom Ternak Tawan Kelanceng Tete Lombobadani Jangkeping Pawartos Padikatur Saksampunipun Pariwarom Teteponnya Wiji Kalian Jogja TV Baru dan Pertama di Indonesia Fleksibel dan Kuat Tidak Mudah Tumpah Tidak Mudah Menguat Dengan Takaran PAS 1 Liter Dinner Emko Terbaik untuk Cat Kayu dan Besi Persembahan dari Emko Menjenengan Tersemang Budoyo Sastrolan Boso Jawi Menikau Wawasan Sa Keluargo Engkang Paslan Ranani Majalah Boso Jawi Joko Lodang Kababar Saben Ginten Setu Ngatorakin Seratan Cerita Rakyat Padalangan Kabudayan Cerka Cerbung Cergateng Lelembut Langsa Panunggalanipun Joko Lodang Ngati Budi Rahayu Engkak Mekaring Jagat Anya Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes gula darah saya sampai 400 seluruh tubuh saya tidak bertenaga kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak penglihatan kabur, berat badan saya menurun tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin lalu setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Kadaipun tanaman sekar yang telah tahap paredin Dipun tanjakan dining selasa tunggaling wargon jati mulium Kejamatan Ngirimulyo Kabupaten Kulonprogum Kanggi Mbudidoyo tangpon klanceng Matusik yang telah tahap klanjeng Mudunipun saya piambak Pramilo Reginipun ugi awis Salah satu hal yang warga desa jati mulium Ngirimulyo Kulonprogum yang ternak tawon klanjeng Yang ke Klik Suparno Kawitani pun yang tawon KH11 Kepengker Namung Nyobi Budidaya tawon klanjeng Yang nyusuh datang wit-witan dan payon griyo Miturut Klik Budidaya tawon klanjeng Langkung gampil dan nyimpang ternak sanisipun Awit pangu pokawisipun gampil Keperombotan petahakan pakan Jalaran sampun nyusup sekar yang saki Watengenipun Produksi madu klanjeng pancendereng kata Saking digangkotak kandang tawon Ngasilakan madu setunggal botol Isi 1 sedoso mililiter Dinergenipun walang dosokan Salew rupiah sabun botol Jalaran produksi nipun tasik sekedek Kek Pramilo samangke panyatidipun Takse binatas ing wengkong klon progo kemawan Ini lebah klanjeng Atau nama lainnya Tribuna Sejak kapan mas? Kalau saya itu sejak Awal 2011 Tapi itu awalnya Cuma iseng-iseng aja Kebetulan terus Ya ada perkembangan zaman Banyak orang yang nyari madunya Ternyata Walau lebahnya kecil yang selama ini Dianggap itu lebah pengotor Padang anggapan orang juga itu Bisa mengganggu Atau masuk ke telinga atau hidung Nah itu nanti ada manfaatnya juga Kejawi Kelik Suparno Wontun warga senesengkang Ternak tawon klanjeng Inge Sidik Harjanto Miturut Sidik Panyat dining madu klanjeng Namung gedok tular kemawan Tergantung apa Tergantung kita ternaknya berapa Biji gitu Kalau saya itu Halnya Kan Apa ya Belum terlalu banyak yang Bisa dipanen semuanya kan Lagi Lagi awal kan Sekitar Kalau perbulan itu Sekitar dapat Sekitar 8 jus 8 botol 8 botol Ridho Junianto, Jogja TV Pro pelaku usaha kecil dan menengah Inge Kabupaten Klaten Rumaus Legom Jelaran tahun meniko Pemkap Klaten Bade ngadani pelatihan Kanggi sewu pelaku usaha kecil Pelatihan wawu Bade nginda akan Daya saing produksi Inge babakan mutulan pemasaran Pelaku usaha kecil dan menengah Inge Kabupaten Klaten Kedah gumrega Kanggi nginda akan Kualitas produk Ampere sa kejorjoran Kalian pelaku usaha Indonesia Keporo barang impor Awet sa kemenigau Wontenipun program Pelatihan dan pemasaran Tumrap UMKM Sake Mpemkap Klaten Dipuntampi ganti Repentining pelaku usaha kecil Inglaten Kadosto Sarwidi Pengerajin Badek pewarna alam Ingbaya tingkan rumah Sremen Awet dikantuk kawigatosan Sake Mpemkap Klaten Ganti ngadani pelatihan Tumrap sewu UKM Pelatihan UMKM Menigo Bade Mimpui Seserepan pelaku usaha Kanggi nginda akan Mutu produk Pengemasan Dan pemasaran Badek warna alam Jadi nanti Untuk ikon Pelatihan bahwa Nanti untuk Luteknya Nanti ikonnya Bisa Bisa terekspos Bener Dan nanti Untuk kedepan Program-program Yang akan datang Jadi Untuk Mpemiat sendiri Memang saat ini Saat ini Juga Saya sangat salut Dan sangat senang Karena apa Jadi dari pagi Sampai sore Itu semua Dari Wisata Pandanaran Mpemiat Menuripan Jarum Kebun indah Sudah Mempunyai Kegiatan Sendiri-sendiri Sarwidin Matila Akan Kedah pelaku Usaha Kecil Menengah Kedahkan Kawi Gatosan Antara Sipun Pengerajin Badek Lurek Badek Kajeng Grabah Lampayung Nantara Kedah Sawego Ngadapi Barang Impor Kedah Episode Pemingkat Beli Anything A panel Samputan Aventara Ins lebih Sabernya Rep Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Acara ini dipersembahkan oleh